Pemerintah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah menyediakan lima ton beras medium yang bisa dibeli dengan harga Rp10.900 per kilogram pada program pasar sembako murah. Ini merupakan upaya pemerintah setempat meringankan beban warga mengingat harga beras terus naik. Antusias masyarakat yang begitu tinggi untuk mendapatkan beras murah membuat warga berdesakan untuk berebut mendapatkan jatah kupon sembako seharga Rp85.000 di pasar sembako murah yang digelar di Terminal Kajen Pekalongan pada Jumat pagi. Wahyu Kuncoro selaku asisten dua setda kota Pekalongan mengatakan operasi pasar murah tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog di Vira Pekalongan. Dan pasar murah seperti ini juga akan terus digelar dengan tujuan menstabilkan harga beras. Dari ini kita coba untuk melaksanakan, kemarin sudah dilaksanakan di pasar kajen, tapi kita lakukan lagi. Ini memang kelihatannya antusias masyarakat luar biasa. Karena di pasar sekarang harga untuk beras lokal ini sudah di angka 15-15. Nah ini kita melihat ini kita akan laksanakan Rp100.000 secara kontinu. Setiap dua hari sekali atau setiap hari kalau memang bisa jualnya memungkinkan untuk melakukan pergiatan pangan. Warga mengaku pasar sembako murah ini sangat menolong masyarakat karena selisih harga sekitar Rp25.000 per paket bila dibandingkan dengan harga di pasaran. Di mana harga beras di pasaran saat ini berkisar Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogramnya. Dan untuk harga minyak goreng sekitar Rp16.000 sedangkan harga gula yakni Rp15.000 per kilogram. Ya karena ingin mendapatkan perlahan di tempat-tempatan, nantri. Itu harganya berapa sekarang? Ini sepaket Rp85.000. Artinya berarti sekilo berapa itu? Kalau di pasar biasa sampai berapa? Harga beras sekarang? Di pasar biasa sama Rp1.000. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik di seluruh kejamatan di Kabupaten Bekalonga. Dari Bekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kator Berita Antara, Muartaka.